Ini option file yang versi original ya teman-teman Jadi kita tidak akan menemukan lagi tim yang officialnya itu ada dua Misalnya Arsenal ada dua, Manchester United ada dua, Juventus ada dua Semua itu tidak ada lagi teman-teman Jadi disini murni option file original ya teman-teman Tanpa ada klub-klub yang double Halo teman-teman semua jumpa lagi di channel saya Sintang Game Di video kali ini teman-teman kita akan review lagi option file PES 2021 PS4 ya teman-teman Nah buat teman-teman yang request kemarin ya untuk option file PES 2020 Harap bersabar ya teman-teman karena sedang dalam proses Nah sebelum itu teman-teman teman-teman wajib tonton video ini Sampai selesai disini saya akan menjelaskan bagaimana option file yang ini Ini sedikit berbeda dengan option file yang sebelumnya ya teman-teman Di video kali ini teman-teman ini option file yang versi original ya teman-teman Jadi kita tidak akan menemukan lagi tim yang officialnya itu ada dua Misalnya Arsenal ada dua Manchester United ada dua Juventus ada dua Semua itu tidak ada lagi teman-teman Jadi disini murni option file original ya teman-teman Tanpa ada klub-klub yang double Dan disini teman-teman bisa lihat kita langsung masuk ke menu edit ya teman-teman Nah seperti ini Disini underlegs sudah kita update juga ya teman-teman Ini semua klub di liganya ya teman-teman Ya teman-teman bisa lihat ini Saya perlihatkan dulu ini nanti teman-teman bisa cek Menurut transfer market atau bagaimana Ini saya dapatkan option file-nya dari channel si Emerson ya teman-teman Ya teman-teman bisa lihat disini Di 3F Super League ya teman-teman bisa lihat Ini pemainnya rata-rata sudah update ya Up to date teman-teman Ini sudah update rating juga Terus JRC juga teman-teman Nah khusus untuk JRC-JRC yang ofisial teman-teman Jadi disini kita hanya update yang nomor 4 ya teman-teman Karena kita tidak memodifikasi tentang klub-klub ofisial ya Yang seperti saya sebutkan di awal tadi teman-teman Jadi teman-teman bisa lihat ini semua pemainnya sudah terupdate nih teman-teman Nah teman-teman bisa lihat ini Ini pemain untuk tadi Premier League ya Ini Skybet ya teman-teman lihat Jadi pemainnya sudah terupdate semua rating pemain dan nomor punggung Serta JRC-nya sudah yang terbaru ya Untuk yang semuanya pokoknya teman-teman Kecuali yang ofisial ya teman-teman ya Ofisial itu kita bisa temukan JRC yang terbarunya di nomor 4 aja Ini teman-teman bisa lihat nih Coba kita lihat dulu PSG nih ya Ini teman-teman bisa lihat nih Ini PSG Pemainnya sudah lengkap kan Nah ini bahkan tim-tim terkecil juga sudah diupdate ya teman-teman Jadi teman-teman wajib install option file ini buat teman-teman yang sudah bermain Yang kepengen banget ya main Master League ya teman-teman Jadi kalian tidak akan menemukan lagi tim-tim double Mungkin kalian di Master League akan bertemu dengan mereka Di sini tidak ada lagi teman-teman Ya di sini sudah update full update pokoknya Complete lah teman-teman Ya teman-teman bisa lihat di video kali ini teman-teman Ini option file yang sangat mantap sekali menurut saya teman-teman Karena tidak ada klub-klub yang double ya Ini teman-teman lihat Dan ini saya rekomendasi buat teman-teman untuk yang bermain Master League ya Di PS4 ya teman-teman Dan option file ini juga bisa teman-teman gunakan untuk PS5 teman-teman ya Buat teman-teman yang sudah menggunakan PS5 teman-teman ya Nah ini teman-teman lihat Ini untuk klub Eredivisi ya Untuk Liga Eredivisi Liga Belanda teman-teman Ini pemainnya sudah terupdate teman-teman ya Bahkan klub-klub di Liga terkecil juga sudah update Ini Liga Nus juga kita lihat ya Sudah terupdate juga teman-teman Oke kita lihat juga di Liga Rusia Nah teman-teman bisa lihat ini Ini pokoknya sudah lengkap teman-teman ya Dengan nomor punggung juga Itu pelatihnya juga sudah lengkap teman-teman Oke ini Scottish Premiership ya Nah ini dia Bisa cek lah ya untuk transfer-transfer yang lengkapnya di mana Nanti di transfer market official atau di situs-situs Kalian bisa googling sendiri lah ya teman-teman Nah ini juga Liga Satander ya Nah ini kita bisa lihat Ini pemainnya sudah real update ya teman-teman Jadi tidak seperti option file yang sebelumnya ya teman-teman Belumnya kan itu versi custom ya Jadi teman-teman bisa ganti semua jersey yang ofisial Nah disini teman-teman bisa lihat Disini ada klub-klub baru ya Di Liga Smart Bank ini Seperti itu tadi apa di atas tuh Gijon eh bukan Gijon itu Ini sepertinya ada di bawah ya Kalau tidak salah ini Andorra nih ya Klub Andorra ini yang terbaru Terus Real Valadolid Dengan logo terbarunya ya teman-teman Dan ini Reversense Super League juga Sudah terupdate ya teman-teman Disini juga Super League ya Liga Turki juga sudah terupdate Nah teman-teman bisa lihat Ini rata-rata pemainnya sudah update Defender Bace seperti ini Ihka Vesi segala E Valencia dan Batswai Jauh Pedro sudah masuk juga teman-teman Dan di Galatasarai teman-teman bisa lihat Itu Denis Martin yang sudah ada M Rasika, Begomi, Seperopik dan E Killing sudah ada juga G Gune juga sudah ada Itu lengkap lah pokoknya ya teman-teman Dan kita coba lihat juga di Istanbul Bacek Sehir Maksud Ozil juga sudah masuk ya teman-teman Oke kita lanjut lagi ya teman-teman Di Di paspor Yenimalastor Ini Bundesliga juga Ini kita bisa lihat di Borussia Dortmundnya kemarin Kalau kita menggunakan Optane File yang versi custom Itu banyak pemain yang belum Ada ya Disini sudah ada Pemain mudanya juga sudah ada teman-teman ya Terus kita lanjut lagi Kita lihat ke Bayer Munchen Nah ini teman-teman Squad Bayer Munchen saat ini ya teman-teman Terus kita lanjut lagi ya teman-teman Dan di Leipzig Ini Leipzig Terus ini Ya Ini semua Liga Eh di Bundesliga Dan Other Orifan League Nah teman-teman bisa lihat Ini pemainnya sudah terupdate Kita coba lihat di Olympiakos ya Disini sudah ada Marcelo belum ya Marcelo Marcelo Oke Oke Marcelo sudah ada Dan Si ini siapa James Rodriguez juga Sudah ada ya teman-teman Mungkin ada di Di lima ordersnya tuh ya Jadi gak nampak sih Pokoknya disini sudah terupdate teman-teman Oke disini juga ada Tim-tim yang baru ya Di Order Orifan League Ya teman-teman bisa lihat Disini tidak ada Double-double team lagi ya Nah ini sudah lengkap semua Order Orifan League Dan Liga Brazil Raw juga Sudah terupdate teman-teman Untuk squad-squadnya Nah ini teman-teman bisa lihat Ini Corinthians ya juga sudah terupdate Disini Ruis Flamingo Fluminese ya Sudah terupdate Disini International Jopen Today juga Ya Untuk Sofaolo Dan Sport Receives Sudah Sudah Dan disini Menggunakan Liganya Liga Jepang ya Kalau gak salah teman-teman Saya disini gak punya Option File untuk Liga Berry Jadi teman-teman bisa Mungkin bisa cari-cari Yang untuk Liga Berry Mungkin ada di channel-channel lain ya Teman-teman Tapi disini Tidak Menggunakan Liga Berry Dan disini sudah ada Liga Uruguay Ini teman-teman Liga Uruguay Di Option File sebelumnya Kan tidak ada Liga Uruguay Disini sudah Tersedia Liga Uruguay juga ya Buat teman-teman yang kemarin Request Nah ini Liga Bad Play Di Mayor juga ya Oke Santafi Ini IFC IFC Ini juga sudah terupdate lah ya Pokoknya teman-teman Misalnya Ini klub-klubnya ya Dengan pemain-pemainnya ini Sudah terupdate Nah Saya juga kurang paham ya Dengan klub Di IFC Sampion League Nanti teman-teman bisa cek sendirilah Teman-teman yang Memang fans dengan IFC Dan ini Liga Jepangnya J1 Liga teman-teman Oke Sudah mantap ya Oke sekarang kita akan coba lihat Pemain-pemainnya dulu ya Teman-teman Seperti di Arsenal ya Kita lihat di Chelsea dulu lah ya Kita coba lihat di Aubameyang teman-teman Ya kita coba lihat di Aubameyang Nah itu teman-teman bisa lihat Ini jersey yang digunakan Oleh Chelsea teman-teman Dia ada Seperti garis-garis gitu Itu jersey-nya lebih keren ya Teman-teman Jersey-nya seperti Real jersey teman-teman ya Untuk Pes 2021 Pes 4 kali ini Teman-teman Nah teman-teman bisa lihat Ini cucu rela Ya Ini Erjem Ya Terus ini Zakaria ya Ini Sterling Sudah 88 ya Turun ya Sedikit turun ya Sterling teman-teman Terus kita coba lihat Liverpool Darwin Nunes ya Dengan face-nya Seperti ini Darwin Nunes ya 79 Siah Em salah Sudah 92 Terus ini Arno 87 Ya Okonate 81 Ya Ini Arthur 8 Beli mana Teman-teman bisa lihat Itu jersey-nya Seperti ada Garis-garis gitu kan Ini seperti Jersey-nya Lebih Lebih Mantap Dari dengan option file Sebelumnya Jersey-nya itu Mungkin nanti Kedepannya kita bisa edit Untuk versi custom Dari option file ini Teman-teman Harap bersabar Nanti kita coba edit Seperti yang versi custom Sebelumnya Teman-teman Menggunakan database Option file Original ini Teman-teman Nah ini Ya Alvarez Terus kita coba Lihat lagi Siapa Di sini Ya Ya Rata-rata sih Sudah update Teman-teman Ini Wolfes Wolfes juga Sudah update Ini jersey-nya juga Sudah terabit Nah di sini Sudah ada Diego Costa Teman-teman Dan ada Cikwin Ho Dan Kaladzik Jadi sebelum Option file sebelumnya Kan gak ada Cikwin Ho Kaladzik Ini pemain-pemain Yang harus di edit Lagi ya Matuiz Nunes Juga ini Teman-teman bisa lihat Ini ada Fasenya Seperti ini ya R.I.Nauri Terus ini Eskalantik Nah ini dia Ini kalau Sebelumnya kan di PES 2021 Memang mereka ini Tidak ada ya teman-teman Jadi harus di create Dulu ya teman-teman Agar pemainnya Tersedia di PES 2021 Dan kita patuh Menghargai juga dengan Si Emerson ini ya Bukup ribet juga Kalau kita edit Edit pemainnya Teman-teman Nah ini kita lihat dulu PSG Lionel Messi Nah ini seperti yang Saya bilang tadi ya teman-teman Ini Kita team official Gak saya edit ya Paling editnya itu Di jersey nomor 4 Menggunakan jersey yang terbaru Karena ini team official Jadi nomor 1 Nomor 2 Dan 3 Tidak bisa teredit ya teman-teman Kecuali kita menggunakan Option file yang Versi custom Seperti yang sebelumnya Teman-teman Jadi option file ini Saya rekomendasikan Buat kalian yang bermain Master Liga Tapi buat teman-teman Yang tidak mau Menggunakan option file ini Tidak masalah Teman-teman bisa gunakan Option file yang sebelumnya Oke kita lanjut lagi Oke disini kita lihat juga Si Neymar ini Nah ini Mbak P Masih menggunakan Face yang dari Bawaan Konami Ya Disini Renato Sanchez Fitin Ha Pokoknya pemainnya sudah lengkap Jadi teman-teman Pasti Sangat terbantulah dengan option file ini Teman-teman bisa lihat Sini Seperti Inter Inter ini kan Jersey-nya teman-teman Lihat ya Jersey-nya itu sangat keren Sekali teman-teman Nah seperti Almaty Nez Nah itu Jersey-nya itu Sampai ke leher Itu lekuknya Nah itu teman-teman Dan Motifnya itu seperti Ya bukan Baju biasa Jersey biasa Tapi keren sekali lah Pokoknya Ini obtain file-nya Jersey-nya itu Pokoknya mata itu Sampai ke leher Teman-teman Ya ketat sekali di leher Nah terus kita lihat Ini Korea Lanjut lagi ke AC9 ya Coba Ke Roma Ke Roma Atau ke Nah Nah di Liga Satander aja Kita lihat ke Barcelona Teman-teman Nah ini salah satu Tim ofisial ya Yang Jersey-nya juga Tidak bisa di edit Teman-teman Kecuali Jersey nomor 4-nya Nah disini Transportnya sudah Terupdate ya Nah ini dia Rapinha Nah buat teman-teman Yang mau menggunakan Jersey-Jersey Nanti kita akan Lihat ya Kita akan review Jersey-nya Teman-teman Misalnya Kita sebelumnya Cek dulu ya Untuk pemain-pemain Di Liga-liga Yang sudah terupdate Ini Vinicius Junior Ya Sudah terbaru sih Jersey-nya ya Karena Real Madrid Bukan tim ofisial Jadi masih bisa Kita edit Jersey semuanya Teman-teman 1, 2, 3-nya Masih Kita edit Nah ini Eden Hazard Asensio Atletico Madrid Anthony Griezmann Ya Ini dia Face Anthony Griezmann Tidak bisa ikut Seperti yang aslinya Masih bawaan Konami ya Matius Junha Ya Ini Face-nya Ini Saul Lanjut lagi Teman-teman Kita coba Kita lihat ke Valencia Kalian Valencia Oke Edison Cavani Ada nggak Oh ya Sudah ada Edison Cavani Nah ini dia Sudah menggunakan Jersey Pokoknya semua Jersey-nya Teman-teman Tenang saja Yang bukan Oficial Sudah terupdate Semua ya Teman-teman Ini Basic Task Terus ini Venerbace Kita lihat teman-teman Baswai ya Ini Face-nya Baswai Oke Terus ini Jauh Pedro Dan ini Jack King Ya Terus masuk Size Samuel S. Dursun Galatasaray Desi Merten 85 ya Emrasika 81 Mauro Icardi 86 Ini Siapa lagi Ini G. Gunai Ya Dan ini Beilmas Seferfik Oke Ini Mantap sekali Ini Begomis Oke Sudah ya Kalian yang Kemarin Request Tentang Update Liga Turki Di sini Sudah terupdate Semuanya Jadi Teman-teman Tidak usah ragu Untuk Teman-teman Yang main Master League Bisa gunakan Optienfile Ini Oke Okk Sudah update Semua Ini Untuk Bundeslig Bayu Munchen Kita coba Lihat Teman-teman Sini Lero Sane Nah Ini Salah Satu Team Official Lagi Lagi Team Official Di sini Nomor 1 2 3 Tidak Bisa Kita Edit Dan Hanya Nomor 4 Saja Yang Bisa Di Edit Teman-teman Jadi Teman-teman Wajib Tonton Video Ini Dari Awal Sampai Akhir Nanti 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 Berikan Cara Untuk Menginstall Optienfile Ini Teman-teman Terus Kita Lihat Timu Warna Delipsic Nah Jerisnya Sudah Keren Habis Nah Kan Ini Jerisnya Seperti ada Tampilan Tampilan 3D Seperti Tampilan Basah Oke Sepertinya Itu Aja Kita Langsung Save Ini Barusan Saya Install Di PS4 Saya Menggunakan PS4 Versi PS4 V Versi 10 Oke Kita Keluar Kita Akan Review Jerisnya Sebentar Jadi Harap Sabar Kita Tonton Video Sampai Selesai Nah Jangan Lupa Buat Teman Teman Yang Sudah Datang Sintang Game Silahkan Teman Berikan Like Dan Comment Dan Buat Teman Yang Baru Datang Channel Ini Dan Belum Subscribe Silahkan Klik Subscribe Jangan lupa Lonceng Untuk Bunyikan Supaya Nanti Ada Notif Selalu Dari Sintang Game Saat Upload Video Terbarunya Nanti Kita Akan Lihat Dulu Untuk Jerisnya Seperti Ini Saya Terangkan Dulu Jerisnya Itu Jerisnya Oficial Untuk Arsenal Bedakan Dengan Arsenal Manchester United Adalah Team Oficial Jadi Tidak Bisa Diedit 1 2 3 Tapi Teman Teman Masih Bisa Menggunakan Jerisnya Nomor Empat Nomor Nomor Empat Di Untuk Arsenal Menggunakan Jerisnya Home Away Kalau Tidak Salah Itu Berwarna Hitam Seperti Ini Tampilannya Dan Manchester United Home Berwarna Merah Ini Salah Satu Team Oficial Jadi Teman Teman Harus Paham Wajib Paham Bukan Harus Paham Karena Ini Team Oficial Jadi Tidak Bisa Di Edit Sekali Lagi Kecuali Kita Menggunakan Option File Versi Custom Yang Sebelumnya Teman Disini Teman Bisa Lihat Untuk Pemain Pemain Disini Sudah Terupdate Disini Teman Teman Bisa Lihat Anthony Sudah 81 Untuk Rating Disini Sudah Terupdate Dan Erickson 84 Teman Teman Nah Kita Langsung Keluar Aja Kita Ganti Lagi Dengan Tim Yang Lain Teman Teman Kita Akan Melihat Tim Chelsea Chelsea Bukan Tim Bukan Tim Oficial Jadi Chelsea Bisa Kita Edit Sesuka Hati Kita Dari Chelsea 1 2 3 Dan 4 Seperti Ini Chelsea Kedua Ini Chelsea Ketiga Arsenal Liverpool Chelsea Ketiga Liverpool Chelsea Satunya Ini Chelsea Ketiga Dari Chelsea Seperti Itu Sudah Fix Sekarang Kita Kembali Lagi Dan Kita Cek Lagi Klub Yang Lain Seperti Everton Manchester City Ini Juga Bukan Tim Official Jadi Bisa Diedit Sesuka Hati Kita Bisa Lihat Ini 12 Sudah Terupdate Untuk Manchester Untuk Everton Yang Ketiga Masih Bawaan Kemarin Yang Kempat Ini Terbarunya Untuk Everton Ini MC Juga Sudah Terupdate Pokoknya Kalian Tidak Usah Ragu Untuk Menggunakan Optane File Ini Teman Terus Kita Lanjut Kita Lihat Di Tottenham Dan Wall Post Sudah Terupdate 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 Ini Wall Plus 123 Kalau Di Tottenham Itu Ada 4 Teman Tidak Lihat Ketiga Masih Seperti Yang Lama Dan Yang Keempat Sudah Yang Terbaru Oke Lanjut Lagi Kita Lanjut Lagi Yang Mana Lagi PSG Kita Akan Lihat Jerzy PSG Dan Juventus Sama Tim Ovisial Jerzy Terupdate Nomor 4 Dan Nomor 4 Untuk PSG PSG Dan Juventus Nomor Empat Yang Sudah Terupdate Oke Kita Coba Lihat Lagi Untuk Liga Setander Kita Lihat Barcelona Mungkin Kita Bisa Coba Cek Di Inter Pergiasinya Seperti Apa Ini Barcelona Team Ovisial Nomor 4 Cuma Yang Di Update Dan Inter 1 Bisa 2 Juga Bisa Itu Karena Bukan Team Ovisial Real Madrid Dan Milan Nah Ini Bukan Team Ovisial Jadi Bisa Kita Edit Sesuka Hati Kita Oke 123 Sudah Update Untuk Real Madrid Seperti Ini AC Milan Sudah Terupdate Oke Oke Nice Sudah Mantap Sudah Terupdate Ya Teman Oke Kita Lanjut Lagi Di Tim Yang Selanjutnya Ya Teman Teman Tim Tim Apa Lagi Kita Coba Lihat Ke Bundes Seperti Bayer Moon Chain Dan Borussia Dot Moon Nah Tim Official Yang Satunya Lagi Adalah Bayer Moon Chain Teman Teman Ini Nomor Satunya 23 Tidak Bisa Terupdate Jadi Kita Gunakan Yang Nomor 4 Teman Teman Dan Ini Dot Moon Kita Bisa Edit Sesuka Hati Kita Nah Kan 123 Sudah Terupdate Sampai Kempat Oke Teman Sudah Kita Coba Semua Sekarang Kita Akan Masuk Kedalam Tutorial Untuk Mainstall Oke Teman Kita Sudah Masuk Kedalam Edit Menu Pertama Kalian Harus Mengikuti Cara Yang Seperti Saya Lakukan Ini Teman 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 Kalian Langsung Masuk Ke Edit Menu Di Edit Menu Ini Kalian Hapus Semua Image Yang Ada Di PS4 Kalian Untuk Strip S Semuanya Pokoknya Teman 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 Sudah Selesai Terlanjut Lagi Competition Emblem Kita Hapus Pokoknya Teman Teman Ikuti Cara Ini Supaya Tidak Gagal Paham Kalian Hapus Dulu Semua Image Yang Ada Sini Nanti Langsung Kalian Save Begitu Kalian Save Nanti Kalian Langsung Keluar Keluar Dari Game Tunggu Sebentar Sudah Terhapus Stadium Image Tidak Ada Konsol Logo Image Ini Kalian Hapus Ada 500 Lebih Sudah Terhapus Sudah Kita Delete Kita Langsung Save Lagi Setelah Itu Kalian Save Setelah Itu Kalian Langsung Keluar Kedalam Menu PS4 Kalian Kalian Lakukan Seperti Biasa Kalian Hapus Edit Datanya Kalian Hapus Jadi Nanti Baru Kalian Masuk Lagi Kedalam PS4 Kalian Teman Teman Setelah Kalian Hapus Teman Teman Nanti Akan Muncul Tampilan Seperti Ini Setelah Kalian Masuk Kedalam PS4 Kalian Game Nanti Kalian Masuk Ke Menu Edit Dan Akan Muncul Seperti Ini Teman 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 Langsung Import Tim Teman 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 Setelah Kalian Extract File Nanti Kalian Bisa Ikuti Cara Seperti Yang Saya Lakukan Ini Nah Disini Ada File Kalian Tekan Kotak Aja Supaya Langsung Checklist Semuanya Seperti Biasa Cara Install Kalau Masih Belum Paham Teman Teman Bisa Cek Di Video Saya Sebelum Untuk Cara Penginstal Ini Masih Sama Seperti Yang Kemarin 93 File Teman Tunggu Sampai Selesai Jadi Install Kurang Lebih Sekitar Satu Jam Kita Tunggu Sampai Selesai Oke File Disini Sudah Kita Install Sampai Selesai Dan Kita Akan Lanjut Lagi Ke Import Competition Tadi File Sampai 693 Karena Itu Sudah Editan Yang Terbaru Dan Disini File Untuk Import Competition Ada Sekitar 50 Kemarin 51 Disini Ada 55 Jadi Teman Wajib Install Semua Import Competition Dan Import Theme Kita Tunggu Sampai Selesai Tunggu Selesai File Oke Sudah Selesai Teman Teman Dan Setelah Ini Teman Step Yang Harus Kalian Lakukan Adalah Untuk Save Hasil Editan Kalian Kalian Save Oke Setelah Kalian Save Disini Kita Kita Akan Langsung Atur Import Competisi Tapi Disini Kita Tidak Perlu Atur Lagi Terlalu Banyak Seperti Di Video Saya Sebelumnya Versi Custom Jadi Disini Tidak Ada Lagi Tim Yang Double Kita Langsung Pergi Tidak Dari 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 Liga Uruguay Nah Seperti Yang Teman Teman Lihat Disini Order Oripan League Tidak Ada Sama Sekali Tim Yang Double Disini Karena Disini Adalah Option File Versi Original Teman Nah Oke Kita Akan Langsung Lanjut Kita Edit Dulu Bundes League Disini Nah Kita Masukkan Leverkusen Untuk Di Liga Bundes League Terus Ini Baya Munci Kita Gantikan Dengan CSK Sofia Terus Siapa Lagi Yang Belum Masuk Sebentar Ini Hamburg Coba Kita Ganti Kalau Tidak Salah Hamburg Hamburg Kita Ganti Dengan Salt K Oke Terus Variant Vakrosi Kita Gantikan Dengan Bocom Nah Ini Squad Untuk Bundes League Nanti Teman 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 Bisa Atur Sesuai Abjat Kalau Teman Teman Tidak Mau Repot Langsung Aja Kalau Kita Gunakan Sesuai Abjat Kita Akan Edit Seperti Ini Teman Oke Ini Bocom Kita Taruh Di Bawah Karena V Huruf V Di Bawah S Di Atas Oke Seperti Inilah Untuk Bundes League Dan Ini Order Open League Kita Biarkan Aja Karena Tidak Terlalu Masalah Oke Ini Teman Bisa Lihat Tidak Ada Tim Yang Double Lagi Teman Sekarang Kita Tinggal Atur Premier League Seperti Biasa Kita Edit Sedikit Untuk Pemain Untuk Tim Yang Sudah Masuk Liga Premier Yang Gurnei Brain Put Kita Ganti Terus Save Filt Nated Dan Satu Lagi Nottingham Forest Nottingham Forest Oke Sudah Kan Teman Jadi Cukup Gampang Tidak Terus Sulit Untuk Mengedit Struktur Liganya Nah Disini Liga 1 Liga 2 Saya Tidak Terpaham Kalau Liga Seri Mungkin Kita Bisa Ganti Sedikit Semoga Nanti Kalian Bisa Koreksi Teman Teman Nanti Teman Bisa Edit Sendiri Kalau Masih Ada Yang Salah Dengan Editan Ini Teman Tidak Koreksi Untuk Competition Strukturnya Sini Tidak Terlalu Paham Juga Dengan Seri Karena Saya Biasanya Nonton Premier League Dan Kita Lanjut Lagi Sudah Mantap Untuk Seri A Tidak Lagi Kita Lanjut Lagi Liga Satander Di Liga Satander Kita Gantikan Ebar Ebar Rival Dulit Dengan Ini Kita Ganti Ebar Dulu Ebar Ini Dengan Siapa Ini Disini Almeria Bukan Disini Sudah Ada Andorra Yang Terbaru Terbaru Kita Ganti Dengan Alapes Almeria Tadi Terus Si Ebar Kita Ganti Espanol Oke Sebentar Saya Salah Pilih Kita Balik Lagi Ke Liga Setander Girona Kita Gantikan Granada Terus Rayo Valecano Kita Gantikan Dengan Siapa Disini Levante Malorca Terus Siapa Lagi Valadolid Valadolid Kita Gantikan Dengan Valecano Sudah 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 Seperti Inilah Struktur Liganya Teman Teman Kalau Teman Teman Masih Ini Masih Ada Salah Teman 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 Bisa Edit Sendiri Untuk Struktur Liga Super League Saya Tidak Terlalu Paham Oke Kita Langsung Save Nah Oke Disini Kita Sudah Selesai Untuk Mengedit Sekarang Kita Akan Tes Gameplay Teman 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 Antara Val Val Melawan Rema Maksud Saya Akan Tes Gameplay Kita Akan Menggunakan Jersey Terbaru Mereka Berdua Teman Kita Akan Main Barcelona Melawan Madrid Dan Kita Akan Lihat Di Settingan Ini Kita Main Level Legend 5 Menit Aja Kita On Fire Semua Akan Tes Sebentar Level Superstar Aja Kita Lihat Di Game Plane Nah Seperti Teman Melihat Disini Gavi Belum Ada Mini Face Jadi Kita Gantikan Ajal Dengan Marcos Alonso Sini Dembel Kita Taruh Sebelah Sini Rapina Taruh Sebelah Sini Aja Oke Sebenarnya Sudah Sip Laya Jordi Alba Kita Coba Gantikan Ya Gak Masalah Kita Mainkan Alonso Aja Masih Pemain Terbaru Kita 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 Atur Dulu Strateginya Ya Sudahlah Kita Langsung Cek Dulu Stadium Kita Main Di Home Ground Aja Teman Teman Terus Wither Season Kita Summer Dan Normal Oke Kita Langsung Kick Off Teman Teman Oke Teman Kita Akan Mulai Pertandingannya Tentara Barcelona Melawan Real Madrid Teman Teman Jadi Buat Teman Teman Yang Baru Datang Ke Channel Sintang Game Jangan Lupa Subscribe Like Share Dan Comment Teman Teman Tidak Ketinggalan Update Video Terbaru Dari Sintang Game Kita Akan Tes Sebentar Ya Teman 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 dia asli dan melihat warnanya itu Hai dan ini lapangan stadium dari kemyung ini dia skor Barca kita atau teman-teman Hai ini Real Madrid Hai weh Hai basenang melawan Real Madrid ini susunan pemain Barcelona kita atau teman-teman Oke kita akan mulai isi extension sergi Roberto iya kita mau superstarnya ini cukup ini sih dari grafis bajunya ya ini baju jersinya nih Hai mantap sekali sepertinya temen-temen cukup urbah ya kiparnya kiparin masih menggunakan jersey yang lama karena ini kan tim ofisial Barcelona ya jadi kipar kira-kira pun tidak teredit bajunya temen-temen Oke nice umpannya sangat baik akan terjadi gol Hai lu bisa golem-on-on Oh ya sejauh ini sih masih ini ya masih santai aja sih masih gampang lah ya hai 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 oke Pedri hai 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 ya bener-bener teman-teman bagaimana dengan grafis PS4 kayak ini ya saya menggunakan PS4 versi hand-nya fat versi ya PS4 ini Ori original yang fat ya teman-teman mungkin teman-teman yang menggunakan PS4 Slim atau Pro mungkin grafisnya lebih bagus dari ini ya mungkin ya teman-teman Hai Oke inilah permainan dari era Madrid ini cukup ini ya pemainnya cukup sabar ya mereka temen-temen Nah oke lah tadi teman-teman kita sudah mereview ya untuk option file terbaru kali ini yang versi original tanpa tim-tim editan yang ada dua nanti ya Nah buat teman-teman yang enggak mau pakai option file ini enggak masalah teman-teman enggak masalah jadi teman-teman yang sering bermain master league saya rekomendasikan untuk menggunakan option file ini teman-teman Oke teman-teman sampai di sini dulu option file PS 2021 PS4 original ini semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua di rumah dan jangan lupa teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe karena subscribe itu gratis ya teman-teman Oke teman-teman sampai jumpa lagi kita di video selanjutnya see ya